Intro Kami mohon perhatian hadirin Acara Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai Hadirin yang kami hormati Selamat siang dan selamat datang pada acara Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran Pada hari ini, Sabtu 22 Juni 2024 kita akan bersama-sama mengikuti Orasi Ilmiah bersama dua orang guru besar yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Prihadi Sumintadireja MS dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian 2. Profesor Krishna Imaduddin Ahmad Syuhada SSI MSI MSI PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kepada anggota Majelis Wali Amanat Sekretaris Senat Akademik Ketua dan anggota Forum Guru Besar Para Dekan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah dan para guru besar memberi orasi ilmiah kami mohon untuk berfoto bersama dan untuk berfoto bersama Kami silakan untuk menempati tempat. Terima kasih. 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 mahasiswa S2, dan ini tersebar tidak hanya dari FITB, tapi juga berbagai fakultas yang lain, dan juga 7 mahasiswa tingkat doktoral, selain mengampu 5 mata kuliah S1 dan 3 mata kuliah pasca sarjana S2 Selama berkarir di ITB yang lebih dari 37 tahun beliau telah menerima berbagai penghargaan piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia tanda kehormatan Satya Lacana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun 30 tahun serta penghargaan dari ITB untuk pengabdian 25 tahun dan 35 tahun dengan berbagai kesibukan akademik, baik pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, beliau pun menyeimbangkan dengan hobinya diantaranya adalah olahraga seperti layaknya dosen di FITB bersepeda dan ini yang paling kanan bawah ini kegiatan terbaru yaitu berenang, beliau pun ikut lomba renang salah satu kegiatan yang sangat menangpang ini tingkat master dan juga yang sangat penting yaitu membangun silaturahmi terima kasih demikian yang bisa kami sampaikan untuk guru besar kebanggaan kami Profesor Prihadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berikutnya kami persilahkan Profesor Doktor Insinyur Prihadi Suminta Direja MS untuk menyampaikan orasi ilmiah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat atau yang mewakili yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili Rektor ITB atau yang mewakili Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar ITB para Dekan para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring Perkenankanlah saya hari ini akan menyampaikan orasi yang berjudul Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana Pada intinya pencarian sumber daya alam itu adalah untuk kesejahteraan manusia antara lain adalah cebakan mineral endapan batu bara geotermal air tanah akumulasi minyak dan gas bumi geologi teknik dan yang terakhir karena memang sesuai dengan kondisi negara kita yang rentan terhadap bencana ada istilah geohazard yang baru-baru ini agak sering dinyatakan jadi geohazard itu sebetulnya akan menjadi bencana jika dia merusak infrastruktur atau ada korban jiwa tapi kalau kejadiannya di tempat yang tidak ada infrastruktur tidak ada populasi di sana adalah sebahaya saja belum menjadi bencana nah yang penting di dalam pendekatannya ternyata geohazard itu juga melakukan pendekatan secara eksplorasi geologi karena kita harus mengetahui kondisi bawah permukaan pada intinya semua ini adalah merupakan sumber daya alam non-hayati tentunya yang kita harus tahu di mana terdapatnya kemudian bagaimana proses pembentukannya dan berapa banyak potensi sumber dayanya konsep eksplorasi sumber daya alam itu merupakan alur pemikiran yang sistematis di mana target eksplorasi perumusan model konsepsual geologi yang termasuk lingkungan geologinya serta perumusan sistem pencarian yang merupakan bagian dari strategi metode dan teknologi eksplorasi dan yang terpenting itu kita dalam melakukannya kita mempelajari studi literatur jadi studi literatur di dalam geologi yang paling lengkap yang cukup lengkap itu ditulis tahun 49 oleh Van Memelen nah kebetulan disini ada Pak RPK Sumadinata pada tahun 2020 memperbaharui dengan konsep-konsep baru dan teknologi baru yang cukup fenomenal yang Alhamdulillah beliau juga hadir disini Pak Kusumah Dinata dia merupakan literatur yang bisa dipakai untuk migas, mineral maupun yang lainnya nah faktor-faktor pengendali yang berdasarkan model geologi yang pertama itu penunjuk geologi kemudian menentukan gejala geologi kemudian juga menentukan sifat geologi, fisika, kimia dan penunjuk geologi, geofisika, geokimia semuanya itu lengkap dari buku yang ditulis guru saya sebetulnya Pak Kusumah Profesor Kusumah Dinata jadi ini juga saya terpengaruh juga beberapa catatan yang beliau berikan dimana teknologi eksplorasi itu adalah metode teknik alat untuk mencari target eksplorasi berdasarkan adanya petunjuk geologi yang digunakan untuk mengetahui petunjuk geologi ke targetnya dengan parameter fisik itu adalah menggunakan alat yang kadang-kadang disebut geofisika eksplorasi mungkin itu adalah saudara kembarnya geofisika eksplorasi dengan geologi eksplorasi nah yang menjadi menarik sebetulnya di dalam geologi biasanya skala waktu rentang waktunya adalah yang panjang sedangkan saat ini cenderung kita harus juga mampu yang jangka pendek jadi itu diperlukan pembuatan alat yang khusus nah secara umum di dalam strategi eksplorasi itu bisa merupakan survei tinjau atau recognition yang daerah cakupan luas itu 4.000 km kemudian tahap detail kurang dari 160 km kemudian juga harus dibuktikan dengan tes pemboran jadi tes pemboran itu adalah keputusan yang diambil paling terakhir karena biaya yang tinggi pengalaman dari apa yang selama ini dilakukan yang dimulai dari penelitian mencoba membuat rancang bangun data logger itu dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008 dengan dana penelitian ITB tapi tentunya dananya terbatas sehingga kebetulan waktu itu saya dibantu juga oleh Pak Sayogi yang kebetulan juga hadir di sini di Pertamina bisa melakukan survei selama saya kuliah S3 nah selanjutnya mungkin karena banyak yang sudah pernah dilakukan kemudian dipercaya juga untuk melakukan survei pemantauan atau untuk mengetahui kondisi bawah permukaan yang ada di daerah wayang bindu atau wilayah kerja geotermal wayang bindu nah pada dasarnya riset mis alamas yang dilakukan itu menggunakan alat geolistrik konvensional jadi penggunaan alat ini sebetulnya untuk mengetahui kondisi bawah permukaan atau batas-batas reservoir juga bisa dimanfaatkan juga untuk pemantauan jadi sederhananya kita memanfaatkan casing sumur yang berupa besi untuk mengalirkan alus listrik jadi disini ditunjukkan bahwa yang konvensional ini seperti ini adalah elektroda arus yang berjarak 6 km dari pusat sumurnya dan juga elektroda potensial yang sekitar berjarak 3 km dan kemudian elektroda potensial di sekitar sumur jadi ini penampakan dari penampang dan dari atas sedangkan jika kita melalui tubuh yang konduktif gambarannya kurang lebih seperti demikian nah ini yang tadi saya ceritakan bahwa awalnya adalah pada tahun 96 jadi saya waktu itu S3 di Kyushu University kemudian Pertamina pada saat itu melakukan pembuaran walaupun sudah sekitar 70 sumur ternyata tingkat bor yang menghasilkan uap yang diharapkan itu masih mendapatkan kendala oleh karena itu dilakukan pemetaan semacam daerah-daerah porositas yang permeabilitas yang baik kemudian berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan itu perusahaan minyak bumi siak pusako waktu itu mempunyai kendala ingin mengetahui hasil dari half and puff yaitu uap yang dimasukkan ke dalam minyak berat yang ada di lapangan mereka mengalirnya ke arah mana nah waktu itu dicoba dengan metode mis alamas ini yang pertama adalah seperti yang ditunjukkan disini ini sebetulnya data logger jadi data logger itu sebetulnya alat yang memang teknologinya sudah lama yang biasanya dilakukan untuk monitor pesawat terbang tapi disini dilakukan untuk monitor mengumpulkan data rekaman geolistrik hanya saja masih banyak kendala karena waktu itu kita tidak mempertimbangkan kesulitan di lapangan sehingga hasilnya walaupun tidak begitu sempurna tapi bisa menjelaskan kira-kira kemana minyak itu lari yaitu disini menunjukkan ada sebelum injeksi dan pada saat injeksi dan setelah injeksi yang akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ini arahnya ke arah selatan nah kemudian juga dibuat generasi kedua ya jadi memang alat ini setelah kita mengalami beberapa kendala di lapangan kita kembangkan terus dan selanjutnya juga generasi ketiga adalah karena untuk otomatik switching agak memberikan kendala sehingga kita membuat yang manual yang ini sebetulnya yang dipakai di tahun 2012 yang di wayang windu nah kegiatan di wayang windu ini karena perusahaan multinasional itu dijaga jangan terjadi sampai ada yang celaka karena kita bekerja di daerah panas bumi yang tingkat K3L nya tinggi jadi disini dilakukan di awal semacam induction dan juga pelatihan fisik dari kru yang akan melakukan pekerjaan di lapangan dan kita bekerja kadang-kadang dalam waktu dua hari harus selesai karena pada saat dilakukan survei pengukuran itu harus dilepas dari line produksi line produksi kurang lebih seperti ini tadi sama yang tadi disampaikan bahwa itu menggunakan elektroda casing sumur sebagai arus nah ini sebetulnya pendekatan dari resistivity semu itu sederhana sekali aparan resistivity sama dengan V dibagi I disini ada K nya itu adalah faktor geometri dimana dalam sumur itu ada yang sifatnya kadang-kadang tidak vertikal tapi berarah atau ada kick off point dengan arah tertentu nah ini contoh perhitungan geometri sumur di daerah di daerah wayang mindu seperti ini kita hitung sehingga kita mendapatkan gambaran dimana kita bisa dengan secara baik mendelaniasi bahwa di sumur-sumur yang di daerah utara disini disini dia tidak mengalami produksi yang baik atau bahkan mungkin tidak ini karena memang secara gambaran daerah permeabilitasnya dia tidak ada jadi mungkin ini harus ke arah sebelah baratnya dan ini yang produksi yang terbesar itu adalah yang di tengah ini yang digambarkan seperti ini jadi gambaran sumurnya adalah seperti ini ini teridentifikasi dengan dengan apa daerah yang resistivity-nya rendah yang cukup tebal yang merupakan ekivalen dari formasi malabar nah selain tadi misalamas karena resolusi untuk vertikalnya kurang baik kita melakukan juga metode dua di satu dimensi vertical electrical sounding disini kemudian kita gabung semuanya seolah-olah seperti penampang 2D tapi sebetulnya ini adalah metode 1D yang akhirnya kita bisa bisa menjelaskan bahwa tadi yang produksinya banyak di daerah Kamojang ini adalah merupakan yang tertutup oleh lapisan yang tebal yang tebal ini menyebabkan tekanannya tinggi dan itu juga menyebabkan produksinya menjadi banyak ideal nah pada 2017 itu kakak di ITB mendapat riset P3MI kebetulan waktu itu saya masih di KK Geologi Terapan itu adalah kita membuat mencoba dengan sistem wifi tapi ini juga ternyata setelah dilakukan tidak ideal di lapangan yang paling ideal memang tetap memakai kabel hanya kabelnya juga khusus yang intinya instrumen utamanya kurang lebih diberikan seperti ini yang ada aspek maaf ada awalnya kita melakukan seperti ini semacam arah mata angin tapi perkembangan selanjutnya sebetulnya untuk monitoring kita melakukan langsung dengan 200 channel hanya saja ini belum terlaksana karena memang ada kendala bahwa kadang-kadang beberapa perusahaan itu menanyakan bagaimana dengan patentnya patentnya memang sedang proses sedang diusahakan tapi memang yang paling berat adalah harus ada pengujian lapangan berdasarkan pelajaran dari pengalaman maka mencari ide dan membuat alat yang bermanfaat bagi eksplorasi itu memerlukan ketangguhan mental dan harus banyak mencoba menguji dan mengulang penelitian jadi hal yang terbelat adalah kita menguji kehandalan di lapangan yang tentunya memerlukan biaya yang sangat tidak mungkin hanya mengandalkan dana riset yang ada di ITB oleh karena itu akhirnya saya menyadari kenapa alat-alat pengukuran di dalam biologi terutama alat-alat geofisika itu menjadi sangat mahal ternyata memang usahanya juga cukup memeras tenaga akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih syukur Alhamdulillah jadi tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pasang orang tua kami yang sudah mertua ayah yang telah meninggal dan juga terutama pada istri dan anak-anak saya dan menantu yang selalu mendoakan sehingga saya mencapai tahap seperti ini dan tentunya ada saudara kembar saya Pak Grandis kebetulan ada di sini yang beliau itu selalu memberi semangat dan juga kepada guru-guru saya mulai dari tingkat dasar sekolah menengah SMA dan juga para guru di ITB yang sudah almarhum ada Pak Zen Iwan dan yang terakhir wafat itu Pak Harsono dan terutama juga kepada Pak Kusuma Dinata dan Pak Joko Santoso yang hadir pada hari ini dan tentunya memberi rekomendasi jabatan guru besar saya yang sebagian besar hadir yaitu Pak Deni yang ketua Senat FITB saat ini dan juga ketua kelompok alian geologi terapan juga Pak Lambok yang kebetulan sedang sakit saat ini kemudian Pak Benyamin Sapi'i ada di sini terima kasih kemudian Pak Endra Gandis dan Pak Dekan Pak Wahyu Serigutomo juga Pak Edi Ibrahim yang ada di UNSRI beliau tadinya akan hadir dan tidak bisa hadir kemudian Pak Edi Sunardi dari UNPAD kemudian Gad LKD beliau adalah presiden dari National Research Institute of Astronomy and Geophysics jadi beliau itu sama-sama dengan saya di Jepang saat itu kemudian juga yang Profesor Kehormatan ITB Profesor Dr. Katsuhaki Kweke sebetulnya beberapa waktu yang lalu ada ke Bandung tapi sekarang sudah jauh sudah kembali dan tentunya kepada Rektor ITB kepada Dekanat Dekanat terutama Pak Irwan Melano yang sengaja datang ke ruangan saya supaya mengurus pangkat itu saya terima kasih Pak Dekan jadi memang saya 18 tahun tidak mengurus pangkat jadi Alhamdulillah akhirnya dipaksa oleh Dekan untuk naik pangkat kemudian juga ke forum guru besar dan profesor rekan-rekan saya yang ada di fakultas FITB di FTTMD juga di FITB tentunya serta kolega dosen di geologi teknik air tanah dan S2 geotermal tentunya saya berkarya juga didukung oleh LAPI dan LAPI ITB yang memberikan kemudahan saya administrasi untuk mengerjakan beberapa pekerjaan konsultasi yang dilakukan di luar ITB kemudian secara umum kepada teman-teman yang membantu secara langsung maupun tidak langsung yang ada yang dosen geologi mempunyukan dosen geologi tetapi semuanya sangat terkesan karena pernah bekerja sama dan juga teman-teman sekolah saya juga penyusun dokumen dupak tanpa mengurangi rasa hormat juga terima kasih saya aturkan juga kepada semua rekan kolega dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selanjutnya saya ingin membacakan kode kehormatan sebagai guru besar ITB perkenankan saya membacakannya saat ini dalam mengemban amanah guru besar institut teknologi Bandung saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dan menjaga kejujuran kepercayaan kebijaksanaan keadilan saling menghormati bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'asa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya Bandung 22 Juni 2024 Profesor Prihadi Sumintadirja Terima kasih